Sisa-sisa sayur yang ada di kulkas bisa dimasak menjadi sayur mewah lho. Ikuti stepnya dan tonton sampai habis. Siapkan wajan dan tuangkan minyak. Sisa tahu yang ada di kulkas, kemudian aku goreng. Goreng sampai matang dan jangan lupa disaring dan ditiriskan. Lanjut, aku juga punya sisa tempe. Aku goreng juga. Kalau sudah selesai menggoreng tempe, kita tumis bawang merah dan bawang putih. Tumis sampai wangi ya. Kemudian aku juga ada sisa ayam yang sudah dimarinasi dengan kecap asin. Tumis sampai ayamnya matang dan berubah warna. Oh iya, beri sedikit air juga ya. Kalau ayamnya sudah matang dan airnya mendidih, kita masukkan potongan cabai keriting merah, cabai keriting hijau, dan cabai rawit. Masukkan bawang bombay, bawang peri, dan diaduk sebentar hingga tercampur rata. Masukkan sedikit kaldu jamur, saus tomat, saus tiram, dan masukkan juga kecap. Aduk kembali sebentar. Jangan lupa juga beri sedikit garam. Kemudian aku juga punya sisa buncis dan wortel. Potongan buncis dan wortel kita tumis juga ya. Terakhir, masukkan togi. Masak sebentar dan matikan apinya. Jangan lupa masukkan tahu dan tempe yang telah kita goreng tadi. Aduk sampai tercampur rata. Dan inilah sayur mewah yang kita buat dari sisa-sisa yang ada di kulkas. Gimana? Gampangkan cara membuatnya. Selamat mencoba dan selamat menikmati. Bye! Sub indo by broth3rmax